Turun Quran Surah ke-7, ayat 179. Awas. Pertama ancaman. Hei hati-hati, siap-siap. Kami telah siapkan bahan basar neraka. Bahan bakar neraka jahannam. Bukan neraka biasa, jahannam. Siapa bahan bakar neraka jahannam itu? Kalangan manusia yang tidak bisa menjaga nilai kemanusiaannya. Sama dengan hewan atau bahkan lebih. Jadi kalau ada yang seperti itu, sayangi mereka. Doakan, balikkan lagi seperti semula. Siapa ciri-cirinya? Mereka punya fikiran, punya akal, tapi buntu akalnya. Buntu, rakus-rakus-rakusnya. Monyet semonyet-monyetnya. Kasih kacang, ambil tangan. Kasih lagi, ambil kiri. Datang yang lain, usir. Tapi di area itu saja. Manusia semanyusia-manusianya, kok bisa lebih daripada monyet? Datang daerah orang, infansi. Yang punya rumah, suruh keluar. Gak mau, tembak. Bom, hancurkan. Ambil area-nya. Rakus, lebih rakus daripada monyet. Pernah ada yang dikutuk, jadi monyet. Menunjukkan, jangan seperti monyet. Eh, yang sekarang lebih daripada monyet. Ambil, rakus, tembak. Bom, bunuh. Gak peduli. Paling-paling cuma demo dikit, habis itu bubar. Garis lagi, tangkap lagi. Hancurkan lagi, penjara lagi. Bunuh lagi. Manusia, sekarang nampak. Sekarang nampak. Coba lihat. Hewan serakus-rakusnya, macan segalak-galaknya, apa pernah mengeksekusi kemudian anaknya? Orang sekarang bisa mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan jabatan dunia yang tidak seberapa. Ya. Macan semacan-macannya. Macan semacan-macannya. Singa sesinga-singanya. Apa pernah meniduri anak singanya? Sekarang bisa bapak meniduri anaknya. Kakak meniduri adiknya. Allahu Akbar. Ini lebih daripada binatang. Ada yang salah. Ada yang perlu dikembalikan. Tapi indahnya bahasa Al-Quran. Bukan dihujani dengan segala hal yang buruk. Bukan dieksekusi. Balikin dia doain lagi, supaya balik lagi. Jangan sampai pulang jadi bahan bakar neraka jahannam. Tobat. Balik, ayo balik. Itu indahnya Al-Quran itu. Sebelum dia dihukum dengan hukuman di akhirat nanti, diberi kesempatan taubat. Kamu taubat dulu deh. Jangan sampai dihukum kata Allah. Jangan sampai batas akhir tiba kamu wafat. Jadi status pendosa. Pulang balik, balik, balik. Walahum. Ingat baik-baik kalimatnya. Punya telinga gak bisa dengar. Mereka mirip binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih daripada itu. Nah ini dia. Maka kesimpulannya. Tahan sebentar. Tahan sebentar. Kesimpulannya. Kalau ada manusia yang dominan sifat nafsunya. Sama dengan binatang. Atau lebih daripada binatang. Maka kita mesti bantu untuk mengendalikan sifat itu. Sembeli sifat itu. Balikin lagi. Supaya tenang lagi. Benar lagi. Reset. Kembalikan ke awal. Yakin. Kita akan pulang. Yakin kita akan wafat. Jangan sampai wafat di bawah status hewan. Rugi. Jangan sampai wafat di bawah status hewan. Rugi.